Oke, ini gue udah ada aksesnya ke Bing AI, langsung aja kita cobain apa yang CGPT gak bisa tapi Bing AI bisa lakuin. Pertama, Bing AI datanya lebih real time. Ini kalau misalnya kita mintain data tentang Google Stock Price, dia langsung ngasih harga hari ini. Dan langsung ngasih catnya juga biar lebih gampang buat ngeliat. Tapi CGPT gak bisa dapetin harga Google Stock saat ini. Soalnya data terakhir yang dia punya itu terupdate di September 2021. Jadi setelah itu gak ada update lagi. Kecuali kalau misalnya kita ngajarin ke CGPT-nya. Karena datanya lebih real time, kita bisa buat tulisan yang lebih terupdate. Misalnya nih minta buatin berita tentang Lato-Lato viral di Indonesia. Terus dia langsung bikin artikel dan disini dibilang Pak Jokowi juga main Lato-Lato. Sedangkan CGPT gak bisa lakuin karena dia gak punya akses ke internet buat mastiin kalau Lato-Lato itu viral di Indonesia. Terus gue masukin juga nih hasil tulisan dari Bing AI di AI Content Detector dan hasilnya 30%. Dengan perintah tulisan yang sama, chat GPT dapet skornya 2%. Ya detektornya ada kemungkinan buat belajar dan bisa tau ini tulisan dari Bing AI. Tapi yang gak gue suka dari Bing AI, dia ngelimit conversation-nya dan harus clear topiknya. Terima kasih telah menonton!